Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep olahan tahu dan kulit lumpia yang super simple mudah dan praktis tekstur kulitnya garing dan renyah sedangkan untuk isiannya lembut sangat cocok untuk ide camilan maupun sebagai ide jualan langsung saja Mari kita membuat untuk langkah yang pertama siapkan 400 gram tahu putih disini ini saya gunakan 8 buah setelah itu kita lumatkan gunakan bantuan garpu seperti ini kita lumatkan tahu hingga halus nah sampai seperti ini setelah tahu halus kemudian tambahkan 50 gram wortel yang sudah diserut setelah itu tambahkan dua batang daun bawang selanjutnya 5 buah cabai merah keriting setelah itu tambahkan 2 sendok makan tepung terigu selanjutnya satu butir telur jangan lupa tambahkan satu bungkus bawang putih bubuk setelah itu tambahkan seasoning meliputi 1 sendok teh garam setengah sendok makan kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok makan gula pasir kemudian ini kita aduk campur hingga rata nah sampai seperti ini tekstur adonannya akan seperti ini setelah tercampur rata untuk langkah berikutnya siapkan cetakan kue talam ini setelah itu kita olesi dengan minyak sayur nah seperti ini selanjutnya isikan dengan adonan isikan hingga penuh setelah itu saya akan tambahkan dengan sosis nah seperti ini kemudian kita tutup kembali dengan adonan seperti ini setelah itu kita isikan terlebih dahulu lakukan hingga selesai pertama siapkan cetakan kue talam ini kemudian olesi dengan minyak sayur tipis-tipis setelah itu tambahkan atau isikan dengan adonan nah seperti ini setelah itu tambahkan dengan sosis untuk sosis ini opsional bisa dilewatkan atau bisa juga diganti dengan telur poyo rebus kemudian kita tutup kembali dengan adonan nah hingga penuh seperti ini nah hasilnya seperti ini lakukan hingga selesai untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 24 buah setelah selesai dicetak selanjutnya kita susun pada kelakat atau pengukus kemudian kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang setelah 20 menit berlalu berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit kemudian angkat dan dinginkan terlebih dahulu untuk langkah berikutnya siapkan kulit lumpia setelah itu kita ambil satu lembar nah seperti ini kita ambil satu lembar setelah itu ambil adonan yang sudah dingin selanjutnya keluarkan dari cetakan letakkan di tengahnya seperti ini setelah itu kita lipat atau tutup dengan kulit lumpia untuk sisi atas dan bawah kita lipat seperti ini selanjutnya untuk sisi kanan dan kiri lalu kita satukan seperti ini setelah itu kita talikan menggunakan daun pisang atau bisa juga dengan daun pandan kita cukup talikan seperti ini nah hasilnya seperti ini kemudian kita sisikan lakukan hingga selesai pertama siapkan satu lembar kulit lumpia selanjutnya keluarkan adonan dari cetakan letakkan letakkan di tengahnya seperti ini setelah itu kita tutup dengan kulit lumpia untuk sisi atas dan bawah selanjutnya untuk sisi kanan dan kiri lalu kita satukan seperti ini kemudian kita talikan menggunakan daun pisang atau bisa juga dengan daun pandan untuk hasil akhirnya seperti ini satu resep ini menghasilkan 24 buah setelah selesai selanjutnya kita bisa goreng goreng dengan api sedang hingga matang coklat keemasan jangan lupa untuk dibolak balik supaya matang dengan merata setelah dirasa coklat keemasan seperti ini selanjutnya bisa diangkat dan ditiriskan jangan lupa didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas setelah dingin bisa dikemas menggunakan plastik OPP jangan lupa tambahkan dengan capi lalap untuk mempercantik tampilan bisa ditambahkan dengan stiker ucapan nah hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai berikut ini untuk tahu fantasi bungkus kulit lumpia siap untuk dinikmati untuk tampilannya sangat cantik dan menarik tekstur kulitnya garing dan supernya sedangkan untuk kisahnya lembut sedangkan untuk rasa gurih enak dan bikin nagih sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh